Intro Kegiatan-kegiatan apa sih, Ketua? Selain pengajian, bilang ada Jumat bersih ya, Pak. Itu bisa diceritakan, Ketua? Untuk kegiatan di Kuala Petak Stater ya, mungkin kegiatan juga bersih, juga sosial, dan kita memang selalu bersinergi juga dengan informasi tempat. Di antaranya kita dan masyarakat tempat sering berkomunikasi dalam angka acara-acara besar. Misalkan acara pemenahan mutlataan ruang yang ada di area sasadu. Itu saja penghubungi di Kersater. Dan di organisasi PORKABI sendiri yang kita pimpin, di seluruh kita ke Abama, wadah bagi Stadim PORKABI, kita pun ada sosial. Di antara sosialnya, kita harus melihat ketua tim PORKABI yang lantai sekarang sedang berjalan, baik di antaranya ya, mempunyai masyarakat dan lingkungan yang sakit dan masakit. Yang susah memang untuk biodata dan sebagainya. Di antara administrasi ya? Ya, di antara administrasi ya? Dan di antara administrasi yang menarik. Ketua, ada harapan apa nih, Ketua? Dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, Ketua? Harapan saya untuk banyak pemerintah PORKABI bisa melihat kinerja di PORKABI 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 PORKABI, yang memang setiap hari kita di stasiun ini menjaga peramanan dan penyamanan agar semua masyarakat yang larang di wilayah stasiun terkenal aman dan dikendali. Sekarang ada berapa anggota nih di Pancoran, Mas? Untuk anggota apa ya? PORKABI 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 PORKABI? Yang memangkan oleh kita menjaga keamanan kebetulan wilayah. Dan kalau untuk di wilayah Pancoran Mas Mata Jepang, berapa aja ya kira-kira? Kira-kira ada 500-500. Kira-kira ada 500 yang mengandang keamanan Mas Mata Jepang, kita datang makin untuk ke depannya lebih banyak lagi. Berarti ini rotso ya dari kelurahan ke kelurahan ya? Sekarang ada di... Seminggu sekali ada di kelurahan. Dari satu kelurahan ke kelurahan yang lain, hari keamanan Mas Mata Jepang, Mas. Berapa berlangsung berapa lama? Itu hampir semasa periode kita ya. Khususnya periode kita kurang lebih hampir 4-5 tahun. Kalau selama ini ada kendala gak sih Bang? Kalau misalnya... Kalau kendala pastinya ada. Khususnya... Jadi kan kalau organisasi itu kan, gimana caranya kita bisa mengubah bolam pikir anggota sendiri? Gimana caranya untuk memajukan organisasi itu tidak gampang? Nah terkadang anggota-anggota ini kan kebanyakan bekerja di lapangan ya. Khususnya kayak di putran, di parkiran, di hal yang menengang. Cintranya itu kurang baik. Nah kita sebagai pengurus yang ada di wadah PORKAB itu. Merubahlah pola pikir. Gimana caranya kita bisa menjalankan program-program sejak PORKAB. Khususnya untuk hal-hal yang baik. Nah di pengajian malam 1 ini programnya ini. Gimana caranya bisa merubah pola pikir anggota ini menjadi lebih baik gitu. Nah itulah salah satu target kita. Gimana caranya bisa anggota ini bisa bermanfaat nantinya ketika memang ada kepengurusan dari kita. untuk bermanfaat untuk masyarakat nanti. Itu sih. Bang izin nama? Pak Marwaji, Sekjen DPC Paceran Mas. Bang Barok, baik ketua, makasih banyak atas waktunya. Inj için cukup badai? Nach awal betYa.